Pemirsa menjelang akhir tahun dan naiknya harga beras, Bulog Wilayah Aceh melakukan operasi pasar di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Operasi pasar yang merupakan beras cadangan pemerintah, diharapkan mampu mengendalikan harga beras di pasar. Sejak sepekan terakhir, harga beras di Banda Aceh dan Aceh Besar mengelami kenaikan. Kenaikan sebesar 10 hingga 20 persen menyebabkan harga beras di pasaran mencapai 140 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah per sak ukuran 15 kilogram. Melonjaknya harga beras ini akibat banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten di Aceh sehingga menyebabkan gagal panen dan stok gabah mulai berkurang. Guna menstabilkan harga pasar ini, Bulog Aceh melakukan operasi pasar. Rumah Bulog Aceh Yurlina mengatakan beras yang diambil dari cadangan beras pemerintah dipasarkan kepada sejumlah pedagang beras di pasar Banda Aceh dan Aceh Besar. Operasi pasar juga serentak dilakukan di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Telah melakukan operasi pasar melalui sejarah di Pra Aceh, yakni menjual beras kualitas baik dengan head harga eceran tertinggi per kilogram Rp8.400. Dalam operasi pasar tersebut, Bulog Aceh menjual beras kualitas baik dengan harga Rp8.400 per kilogram. Diberkirakan harga beras akan mengalami kenaikan pada akhir tahun hingga awal Januari 2016 karena memasuki musim tanam dan adanya dampak El Nino. Dari Banda Aceh, Jamalusis memberitakan.